Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bertemu lagi dengan Ticara Sadri Nah kita pada pertemuan hari ini Kita akan masih membahas tentang Beberapa soal untuk persiapan Ujian semester genap 11 Soal pertama yang akan kita bahas Itu adalah tentang Larutan penyangga Nah campuran Berikut Yang bersifat penyangga Adalah Pilihan jawabannya Yang A Larutan HCL dengan Larutan KCL Yang B Larutan NaOH Dengan Larutan NaCL Yang C Yang C Larutan H3 PO4 Dengan Larutan NaH2 PO4 Yang D Larutan H2 PO4 Dengan H2 SO4 Dengan Larutan KOH Yang E Larutan NaOH Dengan Larutan Larutan NaH3 PO4 Jadi Ingat lagi Larutan penyangga Komponen dari Larutan penyangga Itu adalah Yang lemah Dengan garamnya Atau yang lemah Dengan Yang buah Nah Jadi Larutan penyangga Dibagi Dua Ada Larutan penyangga Asam Dan penyangga Basah Nah Kalau Larutan penyangga Asam Itu Komponen penyusunnya Adalah Asam lemah Dengan garamnya Atau Asam lemah Dengan Basah Kuat Tapi yang Basah Halus Yang asam Lemahnya Nah Yang kedua Adalah penyangga Basah Berarti Komponen penyusunnya Adalah Basah lemah Dengan garamnya Atau Basah lemah Dengan Asam Kuat Dan yang Persisah Harus Di Basah lemah Nah Disini Yang ditanya Adalah Larutan Atau Campuran Yang Bersifat Penyangga Kita Beriksa Dulu Pilih Jawaban Dari A Sampai B Nah Kita Lihat Larutan HCL Dengan KCL HCL HCL Itu Adalah Asam Kuat Asam Kuat KCL Itu Adalah Barang Berarti Disini Asam Kuat Dengan Garam Berarti Dia Bukan Penyangga Karena Harus Ada Yang Memang Dengan Garam Yang Kedua Yang B Larutan NaOH NaOH Itu Adalah Basah Kuat Dengan Larutan NACL Nah NACL Ini Garam Berarti Basah Kuat Dengan Garam Berarti Dia Bukan Dengan Garam C Larutan H3PO4 Dengan Larutan NH2PO4 Nah H3PO4 Ini Adalah Asam Lemah Dengan Larutan NH2PO4 Itu Adalah Garam Berarti Disini Ada Asam Lemah Dengan Garam Berarti Dia Merupakan Larutan Penyangga Nah Kita Lihat Yang D H2SO4 Dengan Larutan KOH H2SO4 Itu Asam Kuat KOH Itu Basah Kuat Jadi Tadi Kalau penyangga Dia Harus Ada Lemah Dan Yang Kuat Kalau Ini Sama Kuat Berarti Bukan Penyangga Disitu Salah Yang E Larutan NaOH Dengan Larutan Na CH3COO Nah Ini Basah Kuat NaOH Itu Basah Kuat Nah Na CH3COO Itu Garam Nah Berarti Dia yang Kuat Dengan Garam Yang Bukan Merupakan Larutan Penyangga Berarti Disini Yang Merupakan Larutan Penyanggan Yang Yang C Oke Selanjutnya Kita Lanjutkan Soal Selanjutnya Tentang Titrasi Nah Jadi Soalnya Data Hasil Data Hasil Titrasi HCL Dengan NaOH 0,2 Molar Jadi Ada Tiga Data Jadi Yang Digunakan Adalah NaOH Dalam HCL Nah Lumen HCL Pada Percewaan Pertama Itu 50 Yang Dua Juga 50 Yang Ketiga 50 NaOH Yang Pertamanya 20,6 Menit 20,3 Dan 20,2 Nah Pertanyaannya Konsentrasi HCL Yang Digunakan Adalah Nah Jadi Disini Yang Diketahui Adalah Molaritas NaOH 0,2 Molar Dan Volumen Volumen Dari HCL Berat NaOH Dengan Tiga Percobaan Kemudian Yang Ditanya Adalah Molaritas Dari HCL Nah Jadi Langkah Pertama Karena Bila Ada Tiga Percobaan Kita Lata 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 Untuk Menentukan Volumen HCL Dan NaOH Maka Volumen HCL Itu Adalah 50 Ditambah 50 Ditambah 50 Dibagi Dengan Tiga Kan Lata Ada Tiga Berarti Disini Dapatnya 50 Nah Kemudian Volumen NaOH Itu Dapat Dari 20,4 Tambah 20,3 Ditambah 20,2 Nah Dibagi Dengan Tiga Disini Dapat 20,3 Nah Berarti Bisa Kita Masukkan Molaritas Asam Dikali Volumen Asam Dikali Valensi Asam Sama Dengan Molaritas Basah Dikali Valensi Basah Dikali Volumen Basah Dikali Valensi Basah Molaritas Asam Asam Kita Cari Berarti DNA Volumen Asam Valensi Dikali Valensi Asam Berarti Disini Lihat Berapa H H Plus 1 Berarti 1 Moralitas Moralitas Basah Nah Berarti Disini DNA Sama Dengan 4,06 Dibagi 50 Itu 0,08 Moralitas Molaritas Dari HCL Yang Dibunakan Untuk Dikersinya Adalah 0,08 Molar Terima Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Nah Soalnya Berikut Adalah Berikut adalah Babah Baga Yang Memalami Hidrolisis Berarti Kita Masuk Kedalam Soal Hidrolisis Jadi Diburikan 5 Garam Yang Pertama Garamnya Adalah CH3 COONA Garam Keduanya NH4 2 Kali SO4 Garam K3 Fe CN3 Kali Garam G4 NACN Garam G5 NH4 NO3 Nah Pertanyaannya Garam Yang Dapat Memerangkan Kertas Tartmus Garam 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 yang Dapat Memerangkan Kertas Tartmus Adalah Nah Dari sini Memerangkan Kertas Tartmus Berarti Sifatnya Adalah Asam Garam Yang Bersifat Asam Berarti Yang Terbentuk Dari Basa Lemah Asam Kuat Nah Berarti Kita Lihat Dari Kelima Garam Ini Yang Tersusun Dari Basa Lemah Dan Asam Kuat Kita Lihat Garam Pertama CH3 COO NA CH3 COO Itu Adalah Asam Lemah Nah NA Kita Bikin Di Sini Asam Lemah Dengan NA Itu Adalah Basa Kuat Berarti Asam Lemah Dengan Basa Kuat Sifatnya Adalah Basa Berarti Ini Salah Nah Kemudian Yang Kedua NH4 2 Kali SO4 Nah Si NH4 Itu Adalah Basa Lemah SO4 Itu Asam Kuat Maka Sifatnya Adalah Asam Jadi Rumah Nomor 2 Adalah Asam Nah Yang Tiga FE CN 3 Kali Nah FE Itu Adalah Basa Lemah CN Itu Juga Asam Lemah Nah Berarti Ini Dia Terhidrolisis Total Nanti Sifatnya Bisa Kita Tentukan Dari Nilai KA Dan KB Kemudian Na CN Nah Na CN Ya Na Nya Adalah Basa Kuat CN Adalah Asam Lemah Maka Sifatnya Adalah Basa Ini Salah Yang Nomor 5 NH4 NO3 NH4 Itu Adalah Basa Lemah NO3 Nya Adalah Asam Kuat Maka Sifat Dari Garam Berarti Adalah Asam Oke Nah Berarti Garam Yang dapat Mengurangkan Magnus Ketak Sakmus Adalah Berarti Garam N NH4 2 So4 Dan NH4 NO3 Nah Jawabannya Adalah NH4 2 Kali SO4 Dan NH4 NO3 Nah Kita lanjutkan Soal selanjutnya Soal nomor 4 Kita bahas Lagi Tentang Polo Nah Jadi soalnya Disini Poloid Berikut Yang Paset Dan Dispersinya Dan Menghirup Pendispersinya Padat Padat Adalah Yang A Pilihan jawabannya Cat B Itu adalah Gelas Berwarna Yang C Batu Apu D Itu Kenju E E Men Men Terima Nah Ulang lagi Poloid berikut Yang fase Terdispersinya Dan Medium Pendispersinya Padat Dan Berarti Fase Terdispersinya Padat Medium Pendispersinya Juga Padat Nah Kita lihat Itu satu Pilihan jawabannya Yang pertama Itu Yang A Cat Cat Itu Fase Terdispersinya Itu adalah Padat Medium Terdispersinya Adalah Cair Nah Kemudian Berarti Ini adalah Salah Gelas Berwarna Itu Padat Dalam Padat Berarti Fase Terdispersinya Padat Medium Terdispersinya Juga Padat Berarti Ini Benar Kayak C Batu Apung Itu Gas Dalam Padat Keju Keju Dan Mentega Itu Adalah Cair Dalam Cair Dalam Padat Apa Fase Terdispersinya Cair Fase Terdispersinya Medium Terdispersinya Padat Nah Jadi Jawaban Dari Soal Ini Yang Terdispersinya Dan Medium Terdispersinya Padat Berarti Adakah Gelas Berwarna Soal Soal Selanjutnya Kita Masukkan Memang Tentang Koloid Koloid Baris Tiga Berikut Berkaitan Dengan Koloid Ini Pilihannya Yang Sampur Soal Lampu Mobil Padahal Malam Berkabut Dua Proses Penjernihan Air Tiga Senar Langkah Hari Melalui Celap Pada Pagi Hari Empat Pembentukan Lata Padahal Malam Suka Pertanyaannya Contoh Paristiwa Yang Memanfaatkan Sifat Koagulasi Adalah Koagulasi Itu Pengumpalan Sistem Koloid Di Di Tata Lampak Ini Mana Yang Merupakan Sifat Koagulasi Kita Dihar Yang Pertama Soal Lampu Mobil Padahal Malam Berkabut Nah Ini Merupakan Sifat Penyerapan Dari Paristiwa Dari Penyerapan Sifat Efek Hingga Berarti Yang Masaknya Bukan Koagulasi Proses Penyerapan Air Nah Proses Penyerapan Air Ini Masuk Koagulasi Tiga Sinar Matahari Melalui Celah Pada Pagi Hari Nah Dimasuk Efek Tindang Empat Pembentukan Jata Pada Mara Sungai Ini Langsung Dalam Koagulasi Dalam Penyerapan Dari Sifat Koagulasi Berarti Disini Baristiwa Yang Memanfaatkan Sifat Koagulasi Berarti Adalah Dua Dan Empat Proses Penyerapan Air Dan Pembentukan Pembentukan Data Pembentukan Pembentukan Sungai Jawabannya Adalah Ciri Nah Kemudian Soal Selain Salah Satu Pembentukan Sistim Koloid Dengan Cara Dispersi Yang Menggunakan Disit Adalah Nah Ingat Kembali Pembuatan Koloid Dilakukan Dengan Dua Cara Ada Cara Dispersi Ada Cara Kondensasi Kalau Cara Dispersi Berarti Memperpecil Partikel Kalau Misalkan Kalau Yang Kondensasi Memperbesar Kekuran Partikel Jadi Dispersi Ini Terbagi Menjadi Empat Ada Mekanik Busur Kredit Homogenisasi Dan Pektisasi Nah Sedangkan Cara Kondensasi Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Reaksi Hidrolisis Ada Reaksi Redox Dan Pertukaran Bion Jadi Sedangkan Yang Tiga Cara Untuk Cara Kondensasi Nah Disini Kucinya Matanya Cara Dispersi Berarti Kita Blihat Duk Diantara A sampai E Yang Yang Masuk Kedalam Cara Dispersi Nah Disini Yang A Hidrolisis Nah Hidrolisis Itu Dia Masuk Kedalam Cara Kondensasi Berarti Ini Bukan Pasti Bukan Masuk Dispersi Nah Yang B Busur Redox Masuk Dispersi Reaksi Redox Masuk Cara Kondensasi Berarti Ini Bukan Berarti Kita Kalau Mekanik Masuk Dispersi Dan Kepisasi Dispersi Berarti Ada Rescate Jadi Bustur Berarti Ini Adalah Suatu Alat Untuk Membuat Koloid Logar Jadi Dia Mematukan Rescate Sedangkan Mekanik Mekanik Itu Membuat Susten Koloid Dengan Menggerus Atau Menggiling Kemudian Kalau Faktisasi Itu Memecah Memecah Ukuran Partikel Dengan Menambahkan Memecah Tentu Jadi Disini Yang Menggunakan Listrik Adalah Busur Busur Bredik Oke Soal Selanjutnya Kita Beras Tentang Rantan Penyangga Sistem Penyangga Utama Dalam Darah Terdiri Dari Jadi Di Dalam Tubuh Kita Ada Pasangan Asam Basah Konjugasi Yang Bapak Mempertahankan PH Nah Jadi Jadi Dalam Tubuh Kita Itu Ada Yang Sistem Penyangga Sistem Penyangga Extrasel Dan Ada Sistem Penyangga Intrasel Nah Kalau Yang Extrasel Berarti Dia Berfungsi Untuk Mempertahankan PH Darah Nah Kalau Biaya Intrasel Berarti Dia Berfungsi Mempertahankan PH Intrasel Nah Jadi Jadi Ada Penyangga Extrasel Itu berarti Yang berfungsi Adalah Karbonat Penyangga Karbonat H2CO3 H2CO3 HCO3 Min Sedangkan Untuk Yang Intrasel Adalah Cosfat Yaitu H2PO4 Min Dan HPO42 Min Berarti Ini Penyangga Cosfat H2CO3 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 Selanjutnya Selanjutnya Soal Nomor 8 Pasangan Larutan berikut Yang dapat Membentuk Larutan Penyangga Adalah Nah Ingat Kembali Bahwa Larutan Penyangga Itu Komponen Penyusunnya Adalah Yang lemah Dengan Yang kuat Atau Yang lemah Dengan Garangnya Lihat dulu Komponen Penyusunnya Jadi Abaikan dulu Volume Sama Politasnya Lihat dulu Senyawanya Atau Komponen Penyusunnya Nah Lihat Yang A Itu ada NaOH Dengan HCL Nah NaOH Itu adalah Barsa Kuat Sedangkan HCL Barsa Kuat Nah Berarti Disini Barsa Kuat Dan Asam Kuat Tidak Membentuk Larutan Penyangga Berarti Ini Salah Kemudian Yang B Yang B NaOH Itu adalah Barsa Kuat NaOH Dipasangkan Lagi NaOH Berarti Tidak Membentuk Larutan Penyangga Nah Yang C K2 SO4 Itu adalah Garang Nah H2 Dipasangkan Dengan H2 SO4 K2 SO4 Itu adalah Asam Kuat Berarti Dia Tidak Membentuk Larutan Penyangga Nah Yang B NaOH NACN Adalah Garang Dengan HCL Asam Lemah Berarti Ada Asam Lemah Ada Garang D H2 H7 So4 H2 Itu adalah Garang Dengan H2 SO4 H2 SO4 Itu adalah Asam Kuat Berarti asam kuat dengan jaraknya tidak akan membentuk larutan penyangga Maka disini yang dapat membentuk larutan penyangga adalah NACN dan HCN Jadi jawabannya adalah D Oke soal selanjutnya Kita masuk ke hitungan Campuran Campuran 100 mili Larutan NaOH 0,2 mora Dan 100 mili 100 mili larutan HCN 0,5 mora KK dari HCN nya Adalah 1 x 10 Angkat min 6 Akan Mempunyai Nilai pH Oke jadi disini Campuran 100 mili larutan NaOH 0,2 mora Dan 100 mili larutan HCN 0,5 mora Akan Akan mempunyai Nilai pH Sebesar Nah Tadi disini jawab Jadi disini yang kita tahu di Berarti adalah Volume Volume dari NaOH Itu adalah 100 mili larutan HCN Kemudian Molaritas Molaritas dari NaOH nya 0,2 molar Kemudian ada lagi volume dari HCN Itu 100 mili Dan molaritas dari HCN Atau konsentrasi HCN nya 0,5 molar Nah Berarti kita cari dulu Mol dari masing-masing NaOH dan HCN Nah Berarti disini Molnya adalah Molaritas dikali volume Berarti 0,2 Dikali 100 Berarti 20 mili mol Kemudian Mol dari HCN Berarti Molaritas dikali volume Molarnya adalah 0,5 Molaritas Maksudnya 0,5 molar Dikali 100 Berarti 50 mili mol Nah Langkah selanjutnya Berarti kita reaksikan NaOH Dengan HCN Nah Dia akan menghasilkan NaCN Ditambah H2O Nah Setelah kan dulu reaksinya Karena kondisi nanti Berpenggung Nah Sini berarti Na nya 1 Di sebelah kanan Na nya juga 1 CN di sebelah kiri ada 1 Di sebelah kanan Juga ada 1 Nah Kemudian H nya Di sebelah kiri ada 2 Di sebelah kanan Sudah ada 2 O nya hanya ada 1 Di kiri Di kanan juga ada 1 Berarti reaksinya Sudah Setara Berarti ada 1 Nah berarti ada 1 Mula-mula Mula-mula Bereaksi Sisa Berarti kita Berarti kita Kurang Nah Berarti Mula-mula dari NaOH Kita dapatkan Dari 20 20 milimol HCN nya Adalah 50 Nah Berarti Pertama Belum Terbentuk Yang bereaksi Nah berarti kita Tentukan Kereaksi Pembatasnya Berarti Di sini Yang Mula-mula Kita bagi Dengan Koefisien Masing-masing Berarti Di sini Kalau kita bagi 20 Bagi 1 Itu 20 50 Bagi 1 50 Berarti Anggap yang Nilainya Cek kecil Berarti NaOH Jadi Reaksi Pembatas Berarti Di sini NaOH Habis Reaksi 20 Dengan 1 Koefisien Yang Reaksi Adalah 20 Nah Koefisien Sama Berarti Di sini Juga 20 Berarti Sisa 30 Milimol Nah di sini NaCN Buka Koefisien 1 Berarti Di sini Yang terbentuk 20 Milimol Haru Agu Nya Juga 20 Milimol Nah Berarti Yang bersisa Adalah Asam Dengan Garamnya Nah Kalau misalkan Yang bersisa Adalah Asam Dengan Garamnya Maka Untuk Menentukan PH Atau Konsentrasi H plus Yang kita cari dulu Dengan Menggunakan Rumus Penyangga Tan Penyangga A Jadi Di sini Karena Dia terbentuk Dari Asam Lemah Dan Basah Buat Maka Dia merupakan Larutan Penyangga Asam Nah Berarti Kita bisa Langsung Dapatkan Konsentrasi H plus Minusnya Berarti Ka Dikali Mol Asam Mal Per Mol Garam Dikali Valensi Garamnya Nah Berarti Ka Tadi Diketahui Soal Adalah 1 Dikali 10 Mata Min 6 Nah Kita Kali Dengan Mol Asam Yang Kita Dapatkan Adalah 30 Milimol Dibagi Dengan Mol Garam Adalah 20 Milimol Dikali Dengan Valensi Garam Berarti Lihat Yang Lemah Pada Garam Berapa Jumlahnya Disini Ada CN Yang Lemah Adalah 1 Berarti Valensi Garam 1 Nah Berarti Disini Kita Coret Milimol Nah Yang Bisa Kita Coret Berarti 1 Kali 10 Min 6 4 Min 6 Dikali 3 Begit 2 Adalah 1 5 Berarti 11 Sinat 1 5 Kali 10 Min 6 Nah Berarti PH Berarti Min Loh Konsentrasi H Plus Nah Berarti Masukkan Ampatnya Min Loh 1 5 Kali 10 Min 6 Berarti Min 6 Kali Min 6 Dikurang Loh 1 1 5 Jadi PH Dari Campuran HCN Dan NAOH Adalah 6 Dikurang Loh 1 5 1 2 1 2 3 9